Pemusnahan narkotika jenis sabu-sabu Barang bukti sabu ini dimusnahkan dengan cara dileburkan ke dalam air mendidih yang sudah dipersiapkan oleh para petugas. Menurut Kasat Narkoba Powerresta Barelang, AKP Arahman, barang bukti yang dimusnahkan merupakan limpahan perkara dari Bia dan Cukai Batam. Kedua tersangka ini diamankan di Hanggar Bia dan Cukai Bandara Hangnadim Batam pada bulan Juni 2018 lalu. Barang bukti sabu, narkotika jenis sabu itu dengan seberat 3.056 gram. Untuk tersangkanya ada dua, yang pertama Aziz Miswar bin Jafarudin, yang kedua Emriski bin Muharami. Untuk tempat kejadian perkara itu Hanggar Bia dan Cukai Bandara Hangnadim. Kemudian tumpah kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Juni 2018. Yang menambahkan total barang bukti yang dimusnahkan oleh petugas adalah 2.958 gram dari 3.056 gram yang disita para tersangka setelah disisikan untuk keperluan laboratorium dan pembuktian perkara di pengadilan. Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.